Memang kuncinya, aku gak tau nih siapa ya, kuncinya gak Sekali lagi kalian, kalian sujuk jolanan lah, yus Teburan dari Tuhan Ya banyak pelajar lah dengan seperti ini Mungkin bisnismu akan lebih baik lagi Amin Ya gini loh, ada sesuatu Ya mungkin kurang amal jariahin, kurang saudara Kalau kataku sih, aku sama dia lagi dijadikan korban, miss Maka dari itu kan aku ngomong, sekali lagi Sekarang puncaknya dimana deh N Kalau N gak muncul, tuduhan ada di dia Kalau dia muncul, maka bisa dibicarakan Menurutku seperti itu, gampang sebenernya Satu, aku nunduhnya dia, sorry, aku nunduhnya dia Tapi dia muncul, dia memberikan tuduhan padamu Kamu muncul, tuduhannya kan bukan sitok Nah kalau sitok itu muncul Dari PIE CARPE Apa, kalian gak saran yang ngomong ya Paruan dibagi dulu Kerugiannya dibagi papa Apa PIE, terserah kalian Tapi kalau N gak muncul Tetap fokus di satu Kalau aku seperti itu, aku berpikirnya bahwa Karena aku gak akan bela kalian Kalau kataku sih ya, yang paling pertama itu ngecek nomor yang RINA-RINA itu loh, miss Nah makanya, kan yang bisa ngecek cuma polisi Tidak ada yang bisa ngecek selain polisi Polisi tidak akan memberikan bocoran pada kalian kecuali di mahkamu Jadi, jalannya tuh pewanjang Jalannya tuh pewanjang Untuk mengecek satu itu tidak Tidak, iki nomor iki sopok Terus dikenalamu, enggak Enggak seperti itu Ada tuduhan, ada bukti, ada saksi Saya boleh tanya sekali, Mbak E Terus tanggal 5 itu Saman datang ke bank enggak sama si N ini Hah? Tanggal 5 itu Saman datang ke bank enggak? Pernah enggak Saman datang di yang mati? Ya aku kan ngomong kan Aku datang Ini bank itu di dok sikilku Yuk iku aku lagi Ya bukan, bukan ya itu Dan di situ Saman udah dicair Karena Saman masih mempunyai utang bank di salah satu bank Sebesar 750 di Konuto Baru bisa cair dengan bank yang mati Itu, ya itu aku datang sama Dian pertamanya itu Ya itu ya aku Ya berarti tau ya sama Iya, iya itu Nah aku terus diinjak jangan ngomong 5 ribu Tapi cair enggak? Dicairin ya kan Itu gimana? Dicairin di situ Di sentrang Nah terus duit Enggak, aku tanya-nya yang di Yomate Enggak Kalau yang di Yomate aku enggak pernah ke Yomate Demi Allah enggak pernah ke Yomate Sampai aku nyebut lagi, sampai ke prograsen Aku enggak pernah ke Yomate Enggak pernah ke Yomate Enggak pernah ke Yomate Ya bihat banget sih Boleh anu? Aku tuh Waktu itu Tapi bener nih kamu kurang 750 belum belum Iya, nih kan waktu itu kan Nah, kalau bener itu gimana? Nih ceritanya nih, tak ceritain ya Waktu itu Aku punya setoran di bank Prem ya kan Nah, 2022 bulan 11 aku kena covid Mis Harusnya aku bayar ke prim Nah, setelah kena covid kan aku kan Mau ini, mau bayar Apa namanya Ke prim kan Cuma sama majikanku enggak digaji Nah, dibalikin ke agency Di agency langsung dikasih tiket Mis Dikasih tiket dan dikasih duit itu di Di bandara Mis Nah, pas balik lagi kesini Bulan Desember Aku bawa duit itu tuh Mis Bawa duit yang dikasih sama majikanku itu Tak setorin Tapi setornya itu Dengan nominal yang bank kasih Segitu Nggak tahu kalau ada Apa Duit apa sih loh Kalau ini Nganak gitu loh Mis Kalau ada nganaknya tuh aku nggak tahu Nah, pas aku Mau Apa ditawarin sama si N itu Di sentral Baru taunya disitu Mis Kamu tutup CSL dulu di prim Tak tutup tuh di prim CSLnya Tapi uangnya keluar? Uangnya keluar Keluar dong Yang di Iamate kamu bilang itu nggak keluar Dia keluar uangnya 5 ribu Aku nggak pernah tutup dulu Pas itu itu kan belum ditutup Karena ditolak sama pihak bank Karena dia masih mempunyai tanggungan Di bank lain Sebesar 750 Lah terus si F sama N ini bilang lah sama Yang daftarin itu Caranya yang dibilang maaf Calo lah gitu ya Calonya itu Punya dana talangan nggak Untuk tutup ini Dan si Calo ini bilang Nggak Terus dia pun bilang Yowin jajar usaha Yowin yang raksasa iki Yang minggung And itu Tapi Ini lo tau sampe detail kayak gini Yang dimana dong Ya sama-sama yang ngasih info ini tadi Yang tak kasih N itu Bukan Bukan N Oke Yang ngasih yang tak mau info ini tak kasih Akhirnya akan ngomong karun dunia Seperti ini Seperti ini Aku kek dikenalkan karusi N itu Karun bas S Ngek ya kan Tak tahu dunia mate Nah kan itu kan Ini mongkok Ini mongkok miss Esik besing jajarannya CSA Iya Public Public Maaf Laban itu sama chattingan sama si Mbak Es itu nomor mana? Aku nggak ngein nomor ku nih Mbak Sri ku Sumpah Aku nggak pernah Kamu nggak pernah SMS-an sama Mbak Es? Nggak pernah Yang SMS-an itu dia Nah Mbak Es itu dapet nomornya dia dari mana nomor yang 800? Mbak Es itu Sing Adam Mbak Es itu komen di aku Dok Nomormu mana? Yang mau didaftarin Tapi nggak tak bales komen ku tak SS tak kirim ke Ning N Beb iki loh kan aku kan nggak jadi ngambil sama Mbak Es Kenapa Mbak Es kayak gini? Nanti aku sing ini Gitu Tapi aku nggak pernah ke Yomate Miss Bang Indi Yomate aja aku nggak tahu Oke jadi ini semakin ngungkep aku semakin tahu nih Berarti kan di luar sana selain N ada S yang laporan ke kamu Padahal kamu nggak jadi ngambil kan ya di situ Nggak pernah SMS-an pakai nomor 800 itu Nggak pernah Nggak pernah Kalo yang 750 itu aku SMS-an nya sama si Anne Hmm Kak tutupin kan raw duitku dulu ya Beb Kata si dianya Nanti kalo udah cair tinggal dipotong Gitu loh Miss Tapi cair nggak? Cair Cair tapi aku dikasihnya 5000 potong Potong ke 750 itu Nanti jari ini desentral aku di Pongkok pita aku udah putih Pertama Nek Ndek mongkok Nah Ndek mongkok aku nggak ngerima Miss Karena aku masih ada tunggu Nggak ambil tunggu seket Oh Ya kan Nah Karusi Anne Wispek nggak usah pusing Tak gawa Ndek mongkok aku ayu Ngintilah baik Ya kan intinya kan pernah sama CS gitu Yang tadi Inboknya tak dudukin jenengan Nah Ya udah Aku juga Aku yang saya sayang Pengen tak gole itu mau sici Nomor itu siapa yang menggunakan Kan gitu Aku pengen lagi Aku nggak Tapi aneh loh Kenapa semua informasi itu datang ke kamu Pakai nomor yang 800 Sementara dia nggak pegang nih satu Dan Ada orang ngirimin ke kamu Kan dia pasti punya tujuan Ya tujuannya apa Gini Miss Sebenarnya Aku juga punya utang bank Pihak bank itu tidak akan mengklaim Atau mencairkan uang Kalo bukan diri kita sendiri yang mengambil Kamu juga punya bank Dia juga punya bank Oh Misalnya itu nggak Nggak ngasih Nggak akan ngasih ke orang lain Karena aku kan bilang Karena kadit itu Waktu menerima uang itu Dia lihat kan TV kita Dia lihat muka kita Harus difoto Di foto juga Iya Nah iya kan aku kan tadi kan bilang Pas mau pencairan aku ditek si kile Sebenarnya Sebenarnya Iya Ini kan cuma dia kan Seanggak-anggak Kamu 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 Memang butuhnya 5 ribu ya kan Tapi ibarat kata aku Sama mbak ini Aku menggunakan dia Aku juga butuh duit Oh teman Dari Allah Saya juga mempunyai omongan Sama mbak ini Ayolah Kamu butuh duit 5 ribu Aku yang butuh duit Aku kasih beli Kan begitu Nah aku nggak ada omongan seperti itu Ini sepuranya Aku nggak ada omongan seperti itu Ya betul ini makanya Maksudnya Tidak mungkin Kan ada tanda tangan Iya Tanda tangan Ini diri aku seperti itu loh Karena aku juga Kemain bank Di sini Oh soalnya mesti Yudi nggak main tanda tangan Nah makanya kita kasih tau Karena dia kan bilangnya Aku tidak mendengar Aku nggak mau mendengar soal bank itu Cuma yang saya dengarkan Itu yang tak pengen golai Yang pengen golai Ngertiki titik Eh nomor ku Ngerti nggak Terus kenapa saya bilangnya Si S Nah sekarang kan baru terungkap toh Lama-kelamaan kita bicara Baru dia membuka bicara Membuka omongan Kamu pernah hubungan sama si S Entah kamu hubungan sendiri Atau nggak Sama si S ini Soal bank yang nggak dicairkan Kan aku kan dapat Nomor Piro Toreko penasaran Nomor Piro Nomor 800 itu berapa sih? Ini mis Nggak aktif mis Nggak aktif mis Nggak aktif Nggak aktif berapa? Nunggu Alap 852 terus? Ini Ya sama Ini Kilo mis Hai lalu kamu punya ya takwe aku malerot dibuka-buka kok Hai 5922 Hai nanti-nanti nomor bukan gendongin nomor yang berang-berang 20 Februari Hai malah di blok nomor berarti kamu nganggol lagi nguin dok iya ini udah SMS-an, oke minggu depan kita ketemu ngapusin mereka tak ngak ke polisi say kamu tujuannya ngapong marah nih ngomong ke polisi masalah ini bisa dikirim orangnya soalnya kenapa apapun di sini urusan-urusan urusan polisi ini gak gampang melapor selesai mtr nsctv ini terus tekan nnya ngomong kalau ditanya itu kan uang 10 juta banyak kenapa gak diurut dari kemarin kemarin itu sudah saya urus udah, udah ketemu dan aku kan bilang lagi mentoknya menungso ngomong sumpah rpc kan gitu oke lah, habis itu aku mikirnya ya wes lah, mungkin udah rezekiku wes ilang daripada aku ngurusi orang itu orang itu duit orang itu nonton titik benernya orang itu panggang ngilang ngilang, oh ya wes lah mungkin aku yang keleru aku kan menyetop di situ wes beberapa bulet terus tiga bulet 2 bulet lah kok viral itu aku maunya gak ngerti viral itu aku maunya gak paham akhirnya bocah-bocah ikunya kelimsor ini apa percakapanmu tau apa mu tau sih kena tipe 10 juta gak itu itu sih akhirnya bucah papan tercakap lima sehingga keresa dikasihkan ke aku ini aku kok gak meru aku kecelokan aku komen akhirnya aku kecelok lah aku kan perlu nge-share akhirnya tak share banyak yang nge-share aku ikut share terus aku sms sama si D itu terus dia itu mulai mengakui gitu loh mulai mengakui ya dia yang memberikan nomor aku mau nge-share yang itu loh yang calonnya itu lah gue ingin nge-share aku gak kepengen kasar aku saat ini tak rendah aku kudu ngalah dan kita mempunyai titik terang kepengen gue ayolah dia ketemu jago bareng jago bareng gini yang jago gak enak tuh jadi mas terpanas lah nah iya kan tak WA kan si D itu kamu kapan bayarnya nah terus tak gak dikasih-kasih kan duitnya mis gak di-share-share tak viralin dia tuh itu gak salah soal aku nah tak viralin malah dia viralin balik kalau kamu viralin aku untuk tak kenapa sih harus pakai viral untuk nage itu kenapa tidak ada etika baik nih aku punya hutang kamu tak bayarin gitu udah mis udah tak baik-baikin udah tak bebepin say udah aku tuh udah nage-baik-baik enggak nih kamu dia nih kalau punya hutang kenapa gak ada etika baik atau memang kebanyakan orang sekarang pesikot ya punya hutang merasa bangga gitu ya kayak gini jangan pernah berharap kalau kita akan kembali di kita 100% kalau kita lepasnya 100 ribu jangan lu langsung berharap aku kembali di 100 ribu ini berarti rentennya ini salah nih iya sih lu deknya lu deknya lu sekarang bang saja aku yang melayu loh kok jangan kan kita kayaknya iya 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 i i i i i selamat menikmati